Bang mau nanya, pencipta baju astronot itu siapa? Wah menarik nih, mari kita belajar. Siapa sih yang ciptain baju astronot pertama kali dan apa aja sih yang ada di dalam baju astronot? Oke, baju astronot atau pakaian antariksa ini pertama kali diciptakan oleh Rusia pada tahun 1961. Nama baju ini SK-1 Space Suit dan ini dipakai oleh seorang astronot bernama Yuri Gagarin. Dia ini manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa guys selama 108 menit. Dan selama beberapa dekade, baju astronot ini mengalami perkembangan dan lebih disempurnakan lagi. Bagian-bagian baju astronot ini terdiri dari yang pertama itu yang menempel langsung di badan astronot. Disebut Liquid Hulling and Ventilation Garment. Ini pakaian dalam yang dirancang khusus untuk memaksimalkan sirkulasi udara di sekitar tubuh astronot. Dan selang-selang yang berisi cairan pendingin untuk menjaga suhu tubuh astronot agar tetap normal. Baju astronot juga dilengkapi dengan popok khusus. Fungsinya itu sama aja kayak popok bayi, cuma daya serapnya itu lebih besar. Nggak lucu kan kalau lagi kerja terus astronot ini harus bolak-balik ke toilet buat kencing, ribet banget lepasin bajunya, makanya disediain popok. Astronot juga akan memakai penutup kepala yang dilengkapi dengan alat komunikasi. Dan selanjutnya akan ditutupi dengan pakaian bagian luar yang terdiri dari lower torso dan upper torso. Ini melindungi bagian kaki sampai bagian badan dan tangan astronot. Nah, bagian ini juga dilengkapi dengan tempat minum yang disambungkan dengan sedotan. Sehingga astronot ini bisa langsung minum dari sedotan saat lagi bekerja. Sementara itu, pada bagian belakang terdapat bagian yang paling penting pada baju astronot. Yaitu PLSS, Primary Life Support System. Di dalam PLSS ini terdapat baterai dan komputer yang digunakan untuk mengontrol kinerja baju luar angkasa, radio komunikasi, oksigen, dan filter karbon dioksida. Sedangkan di bagian bawah ada modul pendorong gitu guys, semacam kayak jetpack mini yang dipakai untuk bergerak di luar angkasa. Bagian terakhir yang dipasang adalah helm. Di bagian luar helm biasanya terdapat lampu dan kamera yang dipakai untuk merekam aktivitas astronot saat mereka lagi bekerja. Seperti itu guys.